Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Swardy Amir disini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step-by-Step Tutorials Sahabat Merdeka Belajar, hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengaktifasi akun belajar.id Tanpa harus meminta passwordnya ke operator sekolah Bagaimana caranya? Yoke disemak videonya sampai selesai Hal yang pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita harus masuk ke belajar.id Setelah sampai di belajar.id kemudian yang kita buka adalah kita buka pilih tipe pengguna Kita pilih pendidik dan tenaga kependidikan kemudian kita klik cari akun belajar.id Nah di bagian ini kita diminta untuk memasukkan NPSN Kalau kita tidak tahu NPSN sekolah kita caranya sangat mudah Kita tinggal pilih cari referensi NPSN-nya Kita pilih Digman SMA atau SMK Kebetulan saya baru mutasi ke SMK berarti saya pilih SMK kemudian cari NPSN Nah kemudian kita pilih Jambi karena saya tinggal di Jambi Kemudian Tanjung Jabung Timur Kemudian kecamatannya Nipah Panjang Nah disini di kecamatan Nipah Panjang ada 3 sekolah yang setara dengan SLTA Kemudian saya pilih SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur Kemudian saya copy Kemudian balik lagi ke belajar.id Kemudian kita letakkan NPSN-nya di bagian atas ini Oke kita pilih selanjutnya Nah kemudian disini kita diminta untuk memasukkan nama lengkap kita Silahkan masukkan nama Kemudian kita pilih tanggal lahir dan tahun lahirnya Oke kita pilih selanjutnya Nah disini sudah ada akun belajar.id kita dan statusnya belum aktif Nah cara mengaktifkannya kita scroll down ke bagian bawah dan kita ada tertulis disini aktifkan akun Kemudian kita pilih tipe nya bagaimana cara mengaktifkannya apakah ke email pribadi atau ke nomor telepon pribadi Saya pilih ke email pribadi Oke kemudian kita kirim detail akun Nah sahabat merdeka belajar akun belajar.id sudah dikirim ke email kita Sekarang saya coba buka emailnya Nah disini sudah ada email dari akun belajar.id Sahabat merdeka belajar akun belajar.id kita sudah dikirim dan beserta dengan passwordnya Kemudian kita klik mulai aktifkan akun pembelajaran saya Lalu kita masukkan password sementaranya seperti ini kemudian kita klik selanjutnya Nah disini sahabat merdeka belajar sama seperti aktifaksi akun belajar di sebelumnya ya Kita tinggal klik I understand Kemudian kita diminta untuk memasukkan password dari akun baru kita Jangan lupa konfirmasi bagian bawah Dan pastikan sama ya sahabat merdeka belajar Kemudian kita klik change password Nah sahabat merdeka belajar akun belajar.id kita yang baru itu sudah sukses teraktifasi Tanpa harus menghubungi operator sekolah Demikian cara aktifasi akun belajar.id dengan versi yang baru Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax